KANGKUNG Kangkung merupakan sayuran yang banyak disukai orang. Untuk menanam kangkung pun cukup mudah. Sekarang kangkung cabut dapat ditanam dari buji, dan bisa panen dalam waktu lebih kurang 3 minggu kalau dirawat dengan baik. Selain dapat ditanam langsung di sawah atau kebun, kangkung juga dapat ditanam langsung di tanah perkarangan rumah. Bagaimana cara menanam kangkung dari buji? Berikut ini penjelasannya tahap-tahap menanam kangkung di tanah. Pertama, lakukan pengolahan tanah terlebih dulu, dengan cara mencangkulnya dengan kedalaman 20-30 cm. Kalau agak luas lahan untuk menanam kangkung, buat juga bedengan. Kedua, taburkan pupuk kandang sebanyak 2-3 kg setiap meter persegi ukuran luas lahan. Aduk pupuk kandang merata dengan tanah agar subur dan bumbur. Ketiga, awali dengan benih atau buji kangkung yang bagus, agar hasilnya tinggi dan bermutu. Benih kangkung dapat dibeli di toko sarana pertanian. Agar buji kangkung cepat lubuh, buat perlakuan buji kangkung terlebih dulu. Seperti ini caranya, buji kangkung direndam dulu dalam air hangat selama 1-3 jam. Kemudian, pisahkan benih yang mengapung, dan ambil benih yang tenggelam untuk ditanam. Keempat, tanam buji kangkung. Gunakan tugal, alat pembuat lubang tanam untuk menanam kangkung. Atur jarak lubang tanam kira-kira 20 cm x 20 cm. Setiap lubang tanam dimasukkan 2-5 buji kangkung. Tutup kembali dengan tanah halus setelah buji ditanam. Itulah 4 cara menanam kangkung dari buji. Namun, agar kangkung tumbuh subur, dan bisa cepat panen, lakukan perawatan kangkung. Perawatan kangkung yang utama adalah pengiraman, siram kangkung secara rutin setiap hari, atau disesuaikan dengan cuaca. Siram secukupnya akar kelembaban media tumbuh tetap terjaga. Cara merawat kangkung lainnya, yaitu pemukukan. Agar cepat tumbuh dan subur, berikan pupuk untuk tanaman kangkung pada hari ke-10 atau ke-15 setelah tanam. Apa pupuk untuk kangkung? Anda boleh pupuk kangkung dengan pupuk urea. Caranya begini, larutkan 20 gram urea ke dalam 10 liter air, siram ke tanaman kangkung untuk luasan 2-3 meter persegi lahan. Pengocoran pupuk sebaiknya dilakukan pada sore hari. Setelah disiram air pupuk urea, segera bilas dengan air biasa sekadar membasahi daun-daun kangkung saja. Kalau Anda rawat dengan baik, dalam waktu 3 minggu, kangkung sudah bisa dipanen. Panen kangkung yang ditanam dari buji ini, dengan cara mencabut sampai akar-akarnya. Demikian sekelumit pengetahuan cara tanam kangkung, dan sekilas seputar cara merawat kangkung. Semoga informasi budidaya kangkung ini bermanfaat. Terima kasih. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax